9 PSK yang terjaring razia aparat gabungan di Kabupaten Bekasi, mayoritas merupakan warga pendatang, Kepala Satpol PP Kabupaten Bekasi, Suryawijaya mengatakan, wanita tersebut berasal dari warga di Jawa Barat. Ada 9 orang, 1 dari Sukabumi dari Banten Pandeglang ada 2 orang, 1 dari Cikarang, 1 dari Jonggol, 1 dari Kuningan, 1 dari Lewiliang, 1 Karawang dan 1 dari Indramayu, ucap Suryawijaya. Selasa, 9 Juli 2024. Operasi razia ini dilakukan sebagai bentuk respon keresahan masyarakat dan instruksi pimpinan Kepala Daerah, selain Satpol PPK Kabupaten Bekasi, turut serta TNI Polri ikut dalam kegiatan operasi tersebut. Operasi kegiatan PSK di Pasir Sarih Sususnya di Jalan Tegal Gede dan Kalimalang ini sudah viral dan berita di TikTok sehingga kami tindak lanjuti aduan tersebut, bebernya. Dari operasi yang dilakukan pada Senin, 8 Juli 2024 tersebut, para petugas sempat kejar-kejaran dengan para PSK yang hendak akan melarikan diri, pasalnya para wanita ditemukan menjajakan diri di pinggir sepanjang Jalan Kalimalang, Cikarang Pusat dan Cikarang Selatan. Selanjutnya para wanita yang terjaring akan dibawa ke Panti Rehabilitasi Pusat di Cirebon, Jawa Barat.